Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya dan jangan lupa like dan komen. Jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Sui Yin, murid sejati peringkat ke-9 dari sekte Zheng Yang, mendarat di atas panggung. Sui Yin merasa keberuntungan itu baik. Belum lama ini, dia bahkan lebih gembira, karena lawan semifinal adalah Ye Chen dari sekte Heng Yui. Ini membuatnya sedikit gembira. Kekuatannya terlalu jauh dari murid peringkat teratas, tetapi keberuntungannya sangat baik, karena setelah mengalahkan Ye Chen, dia bisa maju ke final. Menurutnya, ini adalah kesempatan langka untuk menunjukkan wajahnya dan memenangkan kemuliaan bagi sekte, yang harus dihargai. Sui Yin mencibir, di mana Ye Chen kenapa dia tidak berani muncul, jangan-jangan dia sudah ketakutan sampai ngompol sekarang. Ye Chen, menurutku kamu tidak harus datang, karena pertempuran ini tidak perlu sama sekali. Sui Yin berdiri di platform pertempuran, menghadap Ye Chen tidak jauh, mengangkat dagunya begitu tinggi, di matanya itu provokatif. Kamu tidak perlu datang jika kamu takut kalah. Murid sekte Zeng yang lainnya mengikuti, dan suaranya sangat keras. Sampah yang diusir dari sekte kami tidak layak muncul di sini. Alright, sebelum Ye Chen bangun, omelan yang meroket telah menenggelamkannya. Siapa yang tidak tahu bahwa Ye Chen adalah orang berdosa yang tidak kenal ampun. Melihat begitu banyak orang memarahi Ye Chen, si Tunan tidak tinggal diam, membela Ye Chen. Kakak Situ biarkan. Ye Chen meraih si Tunan dan berdiri. Namun, sebelum Ye Chen benar-benar mengangkat langkahnya, Cheng Kun tertawa dari sisi lain. Cheng Kun mencibir, Ye Chen melihat semua yang telah kau lakukan. Ku rasa kau pasti ingin kembali ke sekte Zeng yang bukan. Kini aku sudah melihat kesungguhan hatimu, aku akan mengesampingkan dendam di antara kita, jadi aku akan memberikan kesempatan untukmu kembali bergabung dengan sekte Zeng yang. Begitu kata ini keluar, kulit yang dingtian langsung suram hingga ekstrim. Cheng Kun kau sudah keterlaluan. Cheng Kun berkata, yang dingtian aku hanya ingin memberikan kesempatan untuknya kenapa kau begitu berapi-api. Jika memiliki ketua sekte yang tidak kompeten wajar saja jika para murid ingin mencari jalan yang lebih baik bukan. Tapi apa yang dimaksud perkataan Cheng Kun? Jika Anda memikirkannya, maka niat Cheng Kun jelas. Tujuan sebenarnya bukan untuk membawa Ye Chen kembali, tetapi untuk mempermalukan sekte Heng Yue di depan umum. Sekte Heng Yue hari ini, sembilan murid sejati, telah kehilangan delapan. Hanya Ye Chen, satu-satunya, yang belum disingkirkan. Cheng Kun saat ini mengusulkan agar Ye Chen dikembalikan ke Zeng Yang. Jelas ini hanya mempermalukan sekte King Yun. Selain itu, yang dingtian tidak bisa memahaminya dengan lebih baik. Jika satu-satunya murid yang belum disingkirkan dibawa pergi oleh sekte Zeng Yang pada saat ini, mungkin dia tidak akan pernah bisa menemukan sesuatu yang lebih merendahkan. Langkah Cheng Kun tinggi Pertengkaran para penonton telah terjadi satu demi satu. Saya pikir Ye Chen pasti akan meninggalkan sekte Heng Yue dan kembali ke sekte Zeng Yang sekarang. Ini tidak berguna. Jelas, sekte Zeng Yang memiliki tubuh mistik. Dalam waktu dekat, sekte Heng Yue tidak akan bisa mengangkat kepalanya. Jika Ye Chen tidak bodoh, Ye Chen akan memilih sekte Zeng Yang. Sekte Heng Yue benar-benar akan malu kali ini. Ada semakin banyak suara, dan gelombang berangsur-angsur terbentuk, membuat orang-orang sekte Zeng Yang semakin tidak bermoral. Mereka memandang Yang Ding Tian, yang sangat murung, ironisnya. Cheng Kun, kamu terlalu menggertak. Di kursi, Yang Ding Tian, yang memiliki wajah panjang, menatap dingin Cheng Kun di kursi tinggi. Yang Ding Tian, ini salahmu. Cheng Kun duduk malas di kursi, dengan santai memutar ibu jari di ibu jarinya, dan tersenyum pelan. Burung yang baik memilih kayu untuk hidup, Ye Chen memiliki hak untuk memilih kemana dia pergi. Saya tidak memaksanya. Bagaimana memilih adalah urusannya. Saya baru saja meninggalkan kesempatan, itu ketidakmampuan Anda untuk menjaga murid. Itu normal bagi para murid untuk mencoba mencari karir lain. Kamu, Yang Ding Tian tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan temperamen alam kosong tiba-tiba meledak. Cheng Kun tidak takut. Dia hanya tertawa dan menatap Ye Chen. Dan berkata Ye Chen, jadi apa keputusanmu saat ini? Ye Chen menjawab, Ketua Sekte Zeng Yang datang langsung untuk merekrutku, aku benar-benar merasa tersanjung. Jadi, apa pilihanmu? Cheng Kun tersenyum pelan. Ye Chen menjawab, beri aku 90 juta batu roh, dan aku dengan senang hati akan kembali ke Sekte Zeng Yang. Begitu kata ini keluar, Dong Huang Taixin, yang di atas awan, hanya menyesap secangkir teh dan menyemprotkan teh karena kaget dengan jawaban Ye Chen. Bahkan dia seperti ini, apalagi bagian. Ketika Ye Chen melaporkan 90 juta batu roh, penonton yang tenang meledak. Anak ini gila. Dia berani mengajukan harga setinggi langit, besar sekali nyalinya. Chu Ling Er berkata, Hei kakak memiliki nyali yang cukup besar. Chu Suan Uer tersenyum begitu manis sehingga dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen begitu kejam sehingga dia berani meminta harga setinggi langit 90 juta. Melihat wajah Cheng Kun lagi, itu bukan lagi wajah, dan itu suram dan hitam. 90 juta batu roh, jumlah yang sangat besar, ditumpuk cukup untuk menjadi gunung, begitu banyak batu roh yang cukup untuk membeli keluarga kultifasi. Kau mempermainkanku. Cheng Kun menatap Ye Chen dengan dingin, dan lebih dari cahaya dingin melintas di matanya. Aku tidak mempermainkanmu. Ye Chen mengangkat bahu, dan tanpa daya merentangkan tangannya, waktu itu Sekte Zheng yang mengusirku dan mempermalukanku seperti sampah, sekarang kau tidak tahu malu dan memanggilku untuk kembali. Tiba-tiba, Cheng Kun tiba-tiba berdiri. Ye Chen bergumam, lihatlah kau kesal, dan malu atas perbuatanmu sendiri, bukan, kau sudah salah orang jika ingin menggunakanku untuk mempermalukan Sekte Heng Yue. Maaf saja, tidak pernah terpikirkan olehku untuk kembali, aku tidak memiliki mood itu, dan aku tidak akan memberimu wajah itu. Suara Ye Chen sangat bernada tinggi, ragu-ragu, dan bergemuruh, membuat penonton seperti ledakan. Senior Zuge berteriak, kau memiliki sikap angkuh dan tidak suka diatur, sangat mirip denganku saat muda dulu. Sangguan Bo berkata, aku tidak berharap Sekte Heng Yue memiliki murid yang lebih merepotkan. Saya pikir si Tunan cukup berisik. Aku tidak menyangka Ye Chen lebih dari, berani menantang keagungan Sekte Zheng Yang di depan umum, saya khawatir dia hanya satu-satunya orang yang berani. Pang Dacuan bahkan lebih gembira, akhirnya ucapan itu keluar dari mulutnya dan seluruh tubuhnya penuh kegembiraan. Yang lain, seperti yang Ding Tian, semuanya tersenyum. Dalam debat, sebuah kursi telah dihancurkan menjadi cangkul oleh telapak tangan. Ye Chen, kamu mencari kematian. Cheng Kun yang marah telah berdiri, berteriak keras, dan momentum mengerikan muncul tiba-tiba. Nafas dingin menyapu satu sisi, dan seluruh tempat membeku dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Cheng Kun, apakah kau mengabaikan keberadaanku? Yang Ding Tian mendengus dingin dan tiba-tiba bangkit, dan momentum Cheng Kun yang tidak lemah muncul, menghalangi paksaan kuat yang diberikan Cheng Kun kepada Ye Chen. Mengapa kepala sekte Zheng yang ini mencoba membunuh? Yang Ding Tian menjaga, Ye Chen menatap Cheng Kun dengan dingin. Cheng Kun berteriak, kau sudah mempermalukan leluhurmu, seharusnya aku menghajarmu abis-habisan waktu itu. Perkataan Anda tidak benar, Ye Chen mencibir, ejekan besi muncul dari sudut mulutnya, dan menatap lurus ke arah Cheng Kun tanpa rasa takut. Pada hari itu, sekte Zheng yang meninggalkan saya, guruku dan kepala sekte selalu bersikap baik padaku, mana mungkin aku bersikap kurang ajarsan mempermalukan mereka. Senior Zuge berteriak, ucapannya memang benar sekte Zheng yang telah mencampakannya, sekarang dia telah menjadi bagian dari sekte Heng Yue, guru dan leluhur mana yang dipermalukan olehnya. Zuge Yu, Cheng Kun menatap dingin pada Zuge, menggertakkan giginya. Zuge Yu berkata, kenapa, apa kau juga ingin membunuhku? Beberapa hari ini suasana hatiku sedang buruk, aku memang ingin sedang bertarung. Kalian, Cheng Kun tidak menarik nafas, dan hampir tersedah karena luka dalam. Dia dapat melihat bahwa Zuge Yu cukup kuat untuk mendukung Ye Chen, dan dia memiliki alasan untuk percaya bahwa jika dia benar-benar mengacaukan Zuge, saya khawatir sekte Zheng yang tidak akan pernah memiliki kedamaian jika melawan Zuge Yu. Situasi berkembang menjadi situasi saat ini, Cheng Kun hanya mampu mematahkan giginya dan menelan. Salah perhitungan? Salah perhitungan serius. Dia berpikir bahwa dia bisa mempermalukan sekte Heng Yue melalui Ye Chen. Siapa yang mengira bahwa Ye Chen telah mempermalukannya? Alih-alih membiarkannya mempermalukan sekte Heng Yue, dia sekte Zheng yang menjadi bahan tertawaan. Di sini, Ye Chen telah melompat ke atas arena, dan suara teriakan menjerit melalui penonton dan berteriak, jadi kita akan bertarung atau tidak. Singkatnya, Ye Chen menarik perhatian semua orang. Di atas arena, Ye Chen berdiri diam. Pada saat ini, dia memutar lehernya, meregangkan tubuhnya, dan bersiap untuk perang. Sui Yin, pecat dia untukku. Segera, suara Cheng Kun datang dari kursi tinggi. Ekspresinya muram dan menakutkan, dan kata-katanya diucapkan di depan umum, tanpa rasa malu. Sui Yin cepat kau habisi dia, Sui Yin segera menjawab, dan dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan pertunjukan yang begitu bagus. Ye Chen tertawa, karena tawar menawarnya gagal, kau pun kesal dan ingin menghabisiku. Ya ampun dulu beredar kabar bahwa Sekte Zheng Yang adalah sarang bandit jika tidak masuk akal aku memang tidak mempercayainya. Sekarang aku tidak menyalahkan mereka, ternyata sumber beritanya benar. Sui Yin berkata, Tutup mulutmu, kau akan segera mati tapi, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sui Yin menghela nafas dingin, dan segera mulai, mengundurkan diri, seluruh orang menghilang, dan satu-satunya hal yang bisa didengar adalah suara angin. Lagi-lagi jurus tembus pandang, para penonton berbicara berturut-turut. Ye Chen kemungkinan besar akan terserang. Kamu harus tahu bahwa Sui Yin tidak hanya tidak akan terlihat, dia kultifasinya jauh di atras Ye Chen. Dalam argumen penonton, Ye Chen bergerak sedikitpun. Ye Chen seperti patung, berdiri di atas seperti itu, jubahnya bergerak otomatis tanpa angin, dan rambut hitam bergoyang tanpa angin. Yang paling penting adalah ekspresinya, tanpa gelombang sedikitpun, bahkan tanpa mengedipkan matanya. Si Tunan berdiri dan melihat ke arena dengan tatapan khawatir dan berkata, jangan-jangan Ye Chen terkejut dan ketakutan hingga tidak tahu harus berbuat apa. Ye Chen, apakah kamu masih diam? Banyak murid Sekte Zheng yang menunjukkan senyum menyeringai, seolah-olah mereka telah melihat kematian tragis Ye Chen. Ya, ya, di atas panggung, suara angin masih muncul. Ye Chen masih tidak bergerak, karena dia sedang menunggu kesempatan. Meskipun teknik setembus pandang Sui Yin luar biasa, dia tidak memiliki apa-apa di matanya. Ye Chen bisa merasakan posisi Sui Yin bahkan tanpa melihat. Bagaimanapun, matanya sedikit menyipit, dan tubuh Sui Yin terkunci dengan akurat. Kemudian, dibawah perhatian semua orang, Ye Chen melangkah keluar dengan tiba-tiba, lalu tiba-tiba mengangkat telapak tangannya ke wajah Sui Yin yang hendak menyerangnya, tindakannya lebih cepat dan lebih akurat. Saya hanya mendengar tepuk tangan berdering di semua tempat. Sui Yin yang diam-diam dipaksa keluar oleh Ye Chen dengan tamparan. Saya tidak tahu apakah itu tidak terduga atau terlalu ceroboh, jadi Ye Chen menamparkan dengan keras. Seluruh wajah bengkok dan seluruh orang membeku. Eh, adegan seperti itu membuat seluruh penonton di sana. Di sini, Sui Yin, yang ditampar oleh Ye Chen, bingung, dan seluruh orang dibutakan. Pada detik itu, jurus tembus pandang, dan tamparan Ye Chen datang dengan cara yang tidak bias. Ini, bagaimana ini mungkin? Wajah Sui Yin tidak bisa dipercaya, dan jurus tembus pandang yang dia banggakan bahkan dengan mudah dihancurkan oleh Ye Chen yang berada di tahap inti manusia. Dalam keterkejutan, hanya ditemukan bahwa salah satu tangan Ye Chen telah memegang kaki lawannya dan dia masih dalam keadaan agresif, hanya untuk menyadari bahwa kakinya telah meninggalkan tanah dan seluruh tubuhnya tersengat. Melihat ini, orang-orang sekte Heng Yue tidak tahan untuk melihat langsung, karena Ye Chen akan melakukan aksinya membanting seperti biasnya. Boom! Dengan rawungan menakutkan di arena pertempuran, semua orang yang masih terpana terbangun. Ketika semua orang melihatnya, tidak bisa membantu tetapi mendengus. Di atas panggung, Sui Yin, yang menerima tamparan keras, dibanting oleh Ye Chen, dan dihancurkan ke atas panggung. Dibanting hingga arena menjadi lubang berbentuk manusia. Sui Yin menyemprotkan darah, organ-organ internal dari lima organ semuanya bergeser, dan seluruh tubuhnya rusak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sui Yin ingin mengatakan sesuatu, tetapi baru saja membuka mulutnya, darah muncul di mulutnya, dan sebelum dia pergi menemui Ye Chen, dia menemukan bahwa tubuhnya telah meninggalkan tanah lagi. Ye Chen berkata, bukankah kau merasa dirimu berada di atas langit? Kalau begitu aku akan mengirimmu terbang ke langit. Wow, pada saat ini, semua orang mengangkat kepala, mata mereka berputar saat Sui Yin terbang keluar. Melihat Sui Yin lagi, seperti busur yang indah, terbang keluar di bawah perhatian semua orang, dan kemudian terbang keluar dari arena. Boom! Segera, raungan terdengar di luar arena. Sebuah batu besar dihancurkan oleh tubuh Sui Yin yang jatuh. Penonton menjadi sunyi dalam sekejap. Ini, dia dikalahkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini, ini terlalu cepat. Si Tunan berkata, otakku masih belum mencerna kenapa dia bisa terbang ke langit begitu. Di kursi, Si Tunan memandang arena dengan heran, dan sebagian besar murid sejati lainnya baru saja pulih dari keheranan. Cu Ling Er berkata, kakak, muridmu cerdik juga. Dia memang cerdik. Cu Suan Er tersenyum, dan penampilannya cukup indah. Para penonton bersorak. Ini mustahil, ini adalah kekalahan sekte Zheng yang paling memalukakan sepanjang sejarah diselenggarakannya kompetisi tiga sekte. Seseorang murid inti yang kultifasinya mencapai tahap pembentukan inti dan mampu menggunakan jurus tembus pandang telah dikalahkan oleh teknik sederhana, hanya dengan tamparan, bahkan yang mengalahkannya adalah Ye Chen orang yang telah diusir yang berada kultifasinya jauh di bawahnya. Di kursi atas Cheng Kun melihatnya tercengang, karena sudah dipermalukan Ye Chen sebelum pertandingan bahkan melihat hasil pertandingan Ye Chen lebih mempermalukannya. Cheng Kun sangat marah dan Ye Chen hanya tertawa. sangat marah dan Ye Chen